Halo, apa kabar? Hari ini kami sedang mau mengurus sesuatu Mengurus sesuatu yang berkaitan dengan Saya sebagai orang asing tinggal di Sini, di Korea, ya Kang? Tapi sebelumnya, saya mau menjawab Pertanyaan yang sering muncul Untuk saya, Kang Keluarga online sering tanya di Instagram Ataupun di komen di Youtube, gitu Mama Gina ini setelah menikah dengan Orang Korea ini Apakah kewarganegaranya seperti apa? Apakah jadi orang Korea? Atau gimana? Katanya Kang Maksudnya, saya orang-orang yang kawan-kawan Saya yang pernah berkaitan Maksudnya, orang-orang yang sangat tertarik Maksudnya, teman-teman, Kang Coba yang tanya ya Jadi, saya orang Indonesia menikah dengan Ajasi-nya Korea Bukan, opak Korea, Kang Ajasi Korea Dulunya, opak Korea Dan tinggal di Korea Kewarganegaranya tergantung kita ya, Kang Kita yang pilih, gitu kan ya Bisa berubah kewarganegaran jadi Warganegara Korea Atau bisa tetap juga WNI Warganegara Indonesia, gitu Nah, saya memilih untuk tetap menjadi Warganegara Indonesia Jadi WNI Orang asing yang tinggal di sini Beserta suaminya yang orang Korea, gitu ya, Kang? Iya Itu sepertinya tergantung situasi individual Iya, iya, iya Betul Semua, tiap orang Mungkin beda situasi Iya, pilihan masing-masing ya, Kang? Iya, iya Sebagai orang asing yang tinggal di Korea Persuamikan orang Korea Juga banyak dokumen-dokumen yang masih diurus Gitu Iya Nah, kayak misalnya Paspor harus selalu diperhatiin ya, Kang? Iya Batas waktunya kapan Diperbaharui lagi Iya, maksudnya Kalau tinggal di Korea Sebagai orang asing Paspornya harus hidup Harus hidup selalu Iya, selalu hidup Kalau paspor udah mati Udah expired Deportasi Iya Dipulangkan ke Indonesia Bisa, gitu Juga harus punya visa Visanya itu visa menetap untuk istri Iya Kalau saya, karena istri Ah, tapi visa yang sangat menghalangnya Awalnya, awalnya Iya Pertama kali datang ke Korea Setelah menikah Iya Saya pakai visa menetap untuk istri Itu, kalau nggak salah F6, ya Kang? F6 Betul Itu nama visanya Iya Lalu, setelah datang ke Korea Lapor ke Tentu saja ke KBRI Juga lapor ke imigrasinya Korea Iya Dan akan mendapatkan kartu seperti KTP Iya Namanya Alien Card Tunjukin ya, Kang? Ini saya ada di sini Iya, iya Seperti ini Gumpet, Kang? Nah Kartunya seperti KTP, gini Nah, kartu Alien Card ini Beberapa hari lalu baru kami perbaharui Kami ke kantor imigrasi Korea Khusus untuk orang asing di situ, ya Kang? Iya, iya Kami perbaharui ke situ Bukan memperpanjang, kan? Oh, memperpanjang Bukan memperbaharui Maksudnya memperpanjang Iya Gitu Keluarga online Saya lagi ada di Seoul Global Center Di dalamnya ada kantor imigrasi Imigrasi untuk orang-orang asing yang tinggal di Korea Dia siap Selamatkan ремa, kita bisa makan tempatnya? Tidak 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 Lalu tidak Hari ini saya mau mengurus satu lagi yang berkaitan dengan dokumen sebagai orang asing di Korea Yaitu saya mau bikin SIM Surat Ijin Makeup? Bukan Surat Ijin Mengemudi Bisa Biar ikut ketawa keluarga onlannya Biar gak serius banget Bikin Surat Ijin Mengemudi Di Indonesia saya nyetel sendiri Tapi begitu pindah ke sini, menikah di sini Saya pikir saya gak perlu punya SIM lah Alasannya ada satu ada akan Alasan kedua, transportasi umum di Korea itu udah bagus banget kan Udah nyaman kalau buat saya gitu Kemana-mana bisa nyampe Ada kereta bawah tanah, cepet Waktunya juga on time Ada bus juga enak Sampai bus yang kecil juga ke yang gang-gang kecil istilahnya gitu ada kan nyampe ya Terus taksi juga ada gitu Kalau nyetel mobil tuh Kalau kita juga kalau kemana-mana pakai mobil kan Pikirin tempat parkirnya Parkir di Korea itu mahal banget Dan gak bisa dimana aja parkirnya tuh Harus nyari tempat parkir yang betul-betul legal Lalu rambu-rambu lalu lintas di jalan juga sama Indonesia beda banget Kalau di Indonesia setiarnya kanan Kalau di Korea setiarnya kiri Rambu-rambunya juga beda gitu Karena itu saya bilang Akang Kau salah disini gitu Kalau kita pulang ke Indonesia aja saya nyetir gitu Kalau disini Akang nyetir gitu bilangnya gitu Tapi Akang terus nge-push saya Terus minta saya untuk bikin sim disini Saya bilang terus gak usah gak usah gitu Tapi akhirnya ya Proses Wekukin ini unjamb cuál Baru bakul sui Oh beberapa tahun lalu Indonesia termasuk kan Cuma kita tukerin SIM kita, SIM Indonesia, di kantor di Korea, dituker, udah langsung bisa gitu, tanpa tes. Waktu itu? Oh, waktu itu SIM saya expired kan. Waktu pertama kali punya suji, waktu pertama kali pindah ke sini. Hiap정이 안 된 naraderun, sihom. Sihom을 봐서, 바꿀 수가 있어요. Kukje 운전 면허를 따우면, 또 되는 narader도 있더라고요. Oh, 근데 그것도 Indonesian 아니야. Gak ada, saya liat juga. Saya udah cek cek dulu. Saya udah cek cek karena, males tes lagi gitu. Kan di Indonesia dapet SIM ini juga, tes dulu gitu kan. Susah kan. Di Korea harus tes lagi gitu. Ya, 꼭 test terlihat 있더라고요. Hari ini kami akan proses persiapannya. Siapan hari ini untuk persiapan ke KBRI. Belum tesnya. Tesnya juga saya harus belajar dulu kan. Gitu. Yang harus siapkan apa aja? Karena ini udah sore, kami mau ke KBRI-nya tapi besok pagi. Karena pelayanan buka hanya pagi. Kalau sekarang kita siap-siap dulu, jadi besok pagi langsung pergi. Nah, persiapannya adalah SIM asli yang masih berlaku. Ada fotocopy SIM depan dan belakang. Di fotocopy. Fotocopy paspor. Fotocopy alien card. KTP Korea yang tadi. Oke, itu udah diperpanjang. Beres kan. Formulir permohonan. Kita print di rumah. Terus kita isi. Terus biaya sebesar 20 USD. Ini juga kita sebetulnya gak perlu pergi ke sana langsung kan. Bisa lewat post kita kirim. Terus konfirmasinya bisa telepon ke KBRI. Cuma, kami mau langsung pergi ke sana besok pagi. Kalian mau kasih lihat keluarga online gitu. Gimana di sana. Ya. Pelayanan KBRI-nya kayak apa. Prosesnya kayak apa. Ya. Jadi, 생각pokal kita sudah banyak-banyaknya. Ya. Lalu, kita sudah 준비ahkan dulu. Keluarga online ikut ya. Ke KBRI besok ya. Sekarang kita siap-siap dulu kan. Yang ininya. Oke. Sama diisi-isi dulu. Oke. Iya. Tunggu ya. Mama saya kata-kata. Oke. Kata-kata. Kata-kata. Anjau. Kata-kata. Anjau. Anjau. Sudah sampai KBRI sekarang. Aduh suara motor. Ini saya di... Saya ada di pintu kantor pelayanan KBRI di Seoul. Kemarin saya sudah daftar dulu lewat WA. Nomor antriannya sudah dapat. Disuruh datang jam 9 atau jam 10 hari ini. Langsung pasó. Hari ini menjadi mempertakan. Bonjour. explaining your dream at all? Terima kasih acomodaran. Sorry. Oh, video semi-rek profile. Ty подумai tasking di sini? Ya. 36 jamb. Saya orang Indonesia, mbak. Oh, saya orang Indonesia. Soalnya disini orang Korea berlulu jadi mbaknya orang Korea. Disini atau disana? Disini betulnya? Sudah, satu ajakannya perlunya ya mbak. Terus juga WA senter gitu-gitu mbak? Oh iya udah, udah-udah. Oke. Terus nanti isi seperti biasa. Iya, iya. Terima kasih mbak. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai? ini adalah surat pengantar SIM ada lampiran-lampiran fotokopi KTP, fotokopi pasporn dan data-data yang lain terus ada ini, kak, yang satu keterangan dalam berbahasa Korea ini, kalian bisa menggunakan A-type ini jadon 2000km taksi-tapi taksi-tapi nah, berarti setelah ini, kak ini baru surat pengantar SIM dari KBRI untuk kantor tes di Korea, kak nah, jadi bawah ini, ini salah satu persyaratannya tapi ini mungkin waktu yang terlalu terlalu penting, jadi ini yang terlalu penting surat ini berlaku untuk satu tahun, kak jadi selama satu tahun itu, saya bisa mengajukan tes, tapi kayaknya lebih cepat lebih baik ya, kak salah satu persyaratan sudah dapat, saya akan siapkan persyaratan-persyaratan lain, sekaligus belajar, kak, belajar kan karena ada tes tulisnya juga, kami juga akan ajak luarga online sama-sama untuk ikut tesnya nanti dan persiapan tesnya seperti apa tapi di video yang lain video selanjutnya oh, kak satu lagi orang Indonesia yang bisa bikin SIM di Korea itu apakah yang hanya menikah dengan orang Korea atau bagaimana? orang-orang juga bisa menikah 90 hari lagi, mereka bisa menikahkan jadi kalau yang cuma liburan di sini nggak boleh, karena liburan kan biasanya visanya cuma 30-60 hari ya berarti mungkin kalau yang sekolah di sini bisa, terus kalau yang pindah dinas, tugas kerja di sini juga bisa, bisa untuk dapat SIM korea tidak perlu nikah dulu di korea saya harus semangat belajar dikang biar lolos aku juga kemungkinan mengambil saya akan cari oke kita hari ini sampai di sini dulu ya, terima kasih keluarga online sudah sama-sama kami ke KBRI dan ngobrol-ngobrol soal persiapan surat pengantar SIM saya hari ini sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 like share welcome like subscribe goodbye bye 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 Sampai jumpa.